Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dan selamat datang ke podcast Rumpi Ruang Pemirsa Jepang Pendidikan Islam Today we are diving into a fascinating topic that focuses on the intersection of leadership, motivation, and organizational behavior in the context of Islamic education We will be discussing a research study titled Leadership in Indonesian Islamic Schools How Leader Spiritual and Motivational Styles Affects Organisational Citizenship, Behavior, and Employees' Religiosity I am Nanda Priyatna, your moderator for this episode Joining me today are Ms. Fauzia and Ms. Tahleina Alshandra And this is our lecturer, Mr. Debbie Okay, thank you Who will help us explore how spiritual leadership and work motivation can influence the behavior and religious commitment of teachers and staff in Islamic school So without further ado, let's get started Okay Gimana kabarnya nih Ms. Fauzia, Ms. Tahleina Alhamdulillah 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 di siang hari ini pada episode Rumpi kita ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik Oke Yaitu kita akan membahas tentang kepemimpinan di sekolah Islam Indonesia Bagaimana sih gaya kepemimpinan spiritual dan motivasi pemimpin itu bisa mempengaruhi kinerja guru dan staff di sekolah Islam Apalagi kan di saat sekarang ini Pak yang sedang pertumbuhan sekolah Islam itu sedang marah-marahnya Pak Ya banyak banget ya dengan berbagai kemomennya ya Iya Dari mulai sekolah Islam yang biasa sampai dengan yang elit Ya betul Lengkap sekali Akadari itu dengan kondisi pada saat ini kita akan membahas perihal sekolah Islam ini bagaimana dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang spiritual dan motivasinya Baik langsung saja mungkin untuk lebih menjelaskan tentang jurnal yang akan kita kaji Terima kasih Pak Nanda atas waktunya Kami disini akan membahas artikel Sebelumnya artikel ini sudah ter-sinta dua Oke ter-sinta dua ya Ya betul Dengan jurnalnya itu ada jurnal manajemen pendidikan Islam Dengan judulnya itu Leadership in Indonesian Islamic School How Leaders Spiritual and Motivational Style Affect Organisasional Citizenship Behavior And Invoice Tradition You have a good English Hahaha Oke Dengan writing team Ada Nadia Norifani Dan juga Asti Putri Kak Iwi dari Universitas Bengkoro Oke dari Bengkoro ya Pak Dari Bengkoro ya Pak Untuk yang pertama disini saya akan membahas abstrak lebih dahulu ya Pak Baik Struktur dari artikelnya itu Seperti yang kita ketahui bahwa abstrak itu terdiri dari beberapa poin ya Yang pertama ada purpose atau tujuan Yang kedua adalah main isu atau pokok masalah Dan yang ketiga itu ada research method atau meteorologi teknologi Yang pertama saya akan menjelaskan tentang purpose atau tujuan dari artikel ini Tujuannya itu adalah This research exam whether a school principal spiritual leadership style and motivational style influence the organizational citizenship Bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk menguji apakah gaya kepemimpinan seorang kepastol atau seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam khususnya Bagaimana sih gaya spiritualnya untuk dapat mempengaruhi staff apapun guru yang ada di lembaga tersebut Nah selain itu pokok masalah dari artikel ini adalah Bahwa The history of Islamic education in Indonesia has experienced influence over time Until the last 70s The education system in Indonesia became strong because of muslim With the concept of reform in the 70s 80s The muslim community began to reform its education system Which impact the development of Islamic education in Indonesia This is evident from the significant role of inter-islamic education institutional across various historical in major cities in Indonesia Apa sih pokok masalah dari artikel yang akan kita bahas kali ini Pokok masalahnya itu mengambil dari sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia Dari mulai tahun 1970 bahwa pendidikan sistem di Indonesia itu masih dikotomi Apa sih dikotomi itu? Dikotomi itu adalah salah satu sistem pendidikan yang memisahkan antara pendidikan formal dan informal Pendidikan yang umum maupun pendidikan Islam Jadi pokok masalahnya itu ada di sejarah pendidikan sendiri di Indonesia Lalu Research method Apa sih yang digunakan dalam waktu ini? Yang digunakannya adalah kuaditatif research Yang sudah kita ketemui sendiri ya Kualitatif itu adalah salah satu metodologi yang numeris atau pengetahuan statistik Itu paling pak Terima kasih Terima kasih Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman Gambaran secara garis besarnya Apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini Itu selanjutnya Mungkin bisa dijelaskan agar kita lagi Perihal tujuan dari penelitian jurnal ini bagaimana? Baik terima kasih kepada Bapak Nanda Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman Pemahaman para kepemimpinan pendidikan gitu Jadi khususnya dalam pendidikan Islam Nah dengan menyelesaikan potensi yang positif Antara ketekunan beragama Dan peningkatan kontipasi di kalangan instruktur Dan personal di lembaga-lembaga ini Nah jadi Tujuannya itu untuk Meningkatkan pemahamannya para kepemimpinan gitu Di dalam pendidikan Islam Untuk lebih jelasnya Untuk lebih jelasnya nanti Bisa dimilai ke TKL ya Oh iya Sebelumnya tujuan sudah juga sudah dihasilkan ya Pak Memang tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengetahui Bagaimana daya kepemimpinan spiritual ini Dapat mempengaruhi Burung maupun sepat Dan memang lagi dan lagi Yang namanya Berkehidupan Apalagi kita di pedagogik ya Tujuan itu tata utama Saya sering menyampaikan analoginya Kalaupun kita memiliki Bis yang sangat bagus Fasilitasnya lengkap Yuk kita liburan masuk aja Kemana Bukan masalah bisnya bagus Fasilitasnya oke Tapi kemana dulu Karena tujuan itu jadi utama Kalau kita misalnya tujuannya sudah jelas Yuk kita akan pergi liburan ke Bali Sudah ada tujuan Makanya bisnya dan fasilitas itu harus lengkap Termasuk dalam kurikulum kita Di sekolah kita Apalagi kita yang sudah di pasta sarjana itu Berarti kan secara keilmuan Ibu Bapak sudah menguasai di sarjana Sekarang itu meningkat bahwasannya Kita sudah tidak mempermasalahkan Ibu Bapak sebagai guru Tapi nanti akan lebih meningkat lagi ke dalam penelitian Ke dalam penulisan Dan ke pemimpinan di sekolah Makanya yang namanya jadi pemimpin itu Harus bisa menjadi diri sendiri dulu Kita sudah menguasai materi Mengajar kita sudah sangat bagus Nah baru kita akan menyusun Bagaimana cara mengurus guru Kemudian peserta di sekolah Mengubahkan visi kegiatannya Kemudian pertandingan berbagai Wah kan itu harus dipikirkan Kalau yang guru kan tidak Dia hanya mengajar di kelas sudah Tapi pemimpin itu ini yang Pokoknya speech contest harus gunakan Ini masalah kok kita harus juara kan gak gitu? Itu pimpinan nanti ke guru-gurunya baru harus Direct gitu ya Ini kesiapain Ini kesiapain Tetap tujuan Dan kita Kalau sudah membaca This recent examens Yang namanya examens Seberarti itu Pasti kuantitatif Karena kita memuji Karena kita memuji Kalau kita bisa menulis seperti ini Kita itu kelasnya sudah master Sehingga nanti dari pesen 1,2,3,4, dan seterusnya Oh begini ya Sintargo itu tulisannya Melihat dengan misalnya Ada kontentatif Apa yang diunjikan Via Google form Apa yang harus disusun Dalam pusenernya Ibu bapak mempelajari Naskah berbahasa Inggris Dan diharapkan nanti Bisa memproduksi Naskah bahasa Inggris Itu adalah tujuannya Sekarang paham dulu Paham dulu Karena kan studi Naskah Inggris Kita mengkaji Naskah-naskah Berbahasa Inggris Bagus memang Tujuan Berarti begitu teman-teman Pentingnya tujuan gitu ya Karena sebagaimanapun Bagus kendaraan kita Kita jalan-jalan Tapi gak ada tujuan Gitu malah Gitu malah Gitu malah Gitu malah Gitu malah Setelah tadi kita bahas Tujuan Dan pentingnya tujuan itu Saya pengen tahu nih Apa sih Core teori atau teori Inti yang mengandasi Jurnal ini Oh gak ada Nah untuk core teori Atau teori inti Dari artikel yang kita bahas kali ini Sebenarnya ada dua core teori Atau teori inti Yang pertama itu adalah Spirituality and motivation Of teachers in their world Yaitu Spiritual place Dan motivasi guru Dalam menjalankan tugasnya Itu poin yang pertama Dan untuk poin yang kedua Adalah Gender Spiritual and motivational Gaya spiritual Dan motivasi penduduk Nah setelah kami kaji Jadi ya Pak Di artikel ini memang Ada dua inti topik Atau dua teori Yang bahas dibawa Setelah mendalam Tapi di dalam artikel ini Tidak terlalu mencapuk Banyak teori Yang dianggap Cuma di dalam artikel ini Banyak menganggap Penelitian-penelitian sebelumnya Gitu Jadi kurang terbahasnya Karena spiritualitas Berunti masih boleh Berjalankan tugas Lebih betul dengan Daya kepentingan spiritual Gitu mana Tia? Kalau ada dua Bisa disebut dengan Core Theories Atau Grand ya Grand Theories Jadi mau memakai teori apa Sebagai payungnya Nah itu dia Yang harus dibiasakan Kita di dunia akademik Jadi kita itu akan dipertimbangkan Oleh para guru Di sekolah kita Karena reasoning kita Gitu ya Tidak bisa kita punya masalah Langsung Udah lah Diginiin aja lah Diginiin aja gak bisa Kita itu orang akademik Selalu dipertanyakan Ini kerja basis teori nya bagaimana Tidak bisa Udah yang beli kamu kerja Kamu kerja Saya ngerjain apa Gitu kan Sehingga tetap harus punya teori Apalagi ibu bapak Nanti dikenal itu Itu kan mereka S2 Bisa dong mimpin Tetap mereka Masyarakat biasa Mungkin ada yang buru-buru di sekolah Akan melihat Derajat kita memang Orang yang sudah S2 Sehingga bagaimanapun Kita memecahkan Masalah itu Tetap berbasis teori Gak bisa kesal Gak bisa omong doang gitu Tetap harus basis teori Disini ada siapa saja Mungkin preview studies Atau penelitian sebelumnya Atau teori siapa Tentang leadership Tentang spirituality Ada yang dibuat mungkin Dari teorinya Dari artikel ini sebetulnya Ada pengelitian terdahulunya pak Bahwa pengelitian yang dilakukan oleh Reza Terhadap karyawan di Iran pak Oh iya Dan penelitian itu Kebetulan itu menunjukkan bahwa Prestasi negatif karyawan Terhadap tanggung jawab sosial perusahaan ini Berdampak pada komitmen Dan kekuasaan kerja mereka Oke Dengan kata lain Kelaku dari lembaga itu Dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan kekuasaan Kerja dari staff maupun karyawan Terhadap kekuasaan mereka bekerja Jauh banget ya penelitian Dan ini karena berbahasa Inggris mungkin International Journal ya Sehingga kita akan melihat International Karena dia motif dari berbagai sumber Dan penelitian Penelitian sudah dilakukan Dan itu memang dibenarkan Ketika kita menulis Ibu Bapak Yang paling penting itu Ketika kita menulis dari satu sumber Tanda Uziah Taurena Kita itu melakukan plagiarism Kalau dari satu sumber Bukannya kita itu bagus dari satu sumber Makanya harus dari banyak sumber Kalau dari banyak sumber Itu yang disebut dengan academic writing Harus berbagai dan Itu kita harus nyekil Misalnya Senada dengan teori yang disebutkan oleh ini Siapa menyatakan bahwa Berbeda dengan ini Dia menyatakan bahwa Itu harus nyekil Dan kita harus banyak buku Banyak review studies Dan itulah dijadikan academic writing Ya kita belajar Kalau semua Dari kita Sudah tahu Polanya Strukturnya Bahwa Sinta 2 itu begini Pakainya saya juga bisa Neliti seperti itu Dan itu adalah tujuan ini Berarti kita Bisa Memikirkan Membayangkan Merasakan bahwa Sinta 2 seperti itu Ya harus dikejar Siap Ya Mungkin menariknya Ya Mungkin menariknya Ya Sekarang Kita Membahas Tentang metode Metode Yaitu Penelit ini menggunakan Sentol Proporsional Pak Oke Ya Kemudian Metode ini menggunakan G-POM Google Form Jadi Di dalam G-POM itu ada 80 pertanyaan Pertanyaan sekalau Nah yang terdiri dari Questionnaire Nah sebelum menyebabkan Questionnaire Ada 35 responden Yang berpartisipasi Dalam study Percontohan Gitu Pak Nah sebelum menyebabkan Questionnaire Poliditas Dan Percontohan Jadi Sebelum menyebabkan Questionnaire itu Reabilitasnya Diuji Di uji Semua pertanyaan Memiliki Nilai Con Common Box Gitu Ya Di atas 0,65 Dan Koefisiennya itu Di atas Nilai 0,313 Gitu Pak Jadi Berarti Dari semua Item Questionnaire itu Palid Dan dapat digunakan Untuk data tambahan Gitu Pak Dalam metode penelitian Yang artikel ini Jadi Memang Kalau menggunakan Metode itu Harus Tidak bisa Palid Karena Kalau valid Ya Kalau valid Ya Kalau valid Reliability Itu Harus Demikian Memakai skala Likert Karena penelitiannya kuantitatif Ya Dan ini Paradigma Paradigma dalam penelitian Ibu bapak juga sudah tahu Walaupun dulu waktu S1 Kita penelitian Mungkin tidak sesadar sekarang Bahwa Reset itu penting Bahwa kita akan menulis artikel Bahwa itu penting dalam dunia Ibu bapak ya Kalau dulu mungkin Ketika ibu bapak menulis skripsi Yang penting skripsi Eh ternyata sekarang S2 Harus menulis lagi Dan memang Kalau bisa harus menulis artikel S2 itu sinta dua Kalau kita sinta dua ibu bapak Berarti kita lulusnya itu nasional Karena yang baca karya Kita bukan dosen pemimpin aja Bukan penguji aja Itu si Indonesia tahu Kayak gini kan Di pengkulu Penelitian Kita mengkaji Mempelajari Bahwa Ini ditulis oleh dua orang ya Ya Karena gak tahu Apakah dosen pemimpin satu Karena ada beberapa ibu bapak Yang Tesis itu dipimpin oleh satu dosen Di beberapa kamu situ satu dosen Tapi kalau satu dosen Sudah sinta dua itu Agak enak Karena Yang melihat itu si Indonesia Karena kan sebetulnya Dua dosen itu Diperuntukkan Diperuntukkan Untuk objektifitas Kalau satu kan Alhamdulillah Enggak begitu kan Kalau ada dua Betul-betul harus Tapi kalau misalnya Satu Pembimbing Dan Targetnya itu sinta dua Itu insya Allah sudah nasional Sinta dua Nah Dengan purposive Kemudian ada questionnaire Dan yang paling penting Taurena Fauzia Ketika kita mau meneliti ibu bapak Kita harus Membimbingkan guru questionnaire Itu yang mungkin Jarang dilakukan Dan kita sudah ke lapangan Dosen nung ini Ini kurang pertanyaannya Kurang apa kurang nung Gimana kita harus dua kali Kalau Plato sih bilang Kalau proposal yang bagus Itu 50% pekerjaan kita itu beres Kalau kita Proposalnya Introduksinya bagus Kemudian Veodisnya keren Misalnya yang terbaru ada Jurnalnya beberapa Brand Di proposal itu ada Research Method juga kan Nanti yang Concept of framework Jadi bab dua Research Method jadi bab tiga Sudah Sudah oke Tinggal memang ke lapangan Nah tinggal Membawakan sarannya Apa saja yang dibawakan sarannya Itu Konsultasikan ke Pemimbing Jangan sampai Pak saya udah mau ke lapangan Gak bisa begitu Lihat dulu pertanyaannya Jangan-jangan ada yang Sara misalnya Ada yang kurang Tepat Dan itu lama gak apa-apa Karena kalau itu sudah Stable Sudah Mapan Itu 50% dari kasis kita itu Gak ya 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 Saya agak penasaran Tadi ya Kalau tadi itu kan Penelitian sebelumnya Di SMP-nya itu Di Iran Nah kalau penelitian ini Penelitian SMP-nya itu Di mana Pertanyaannya terus Di mana Di sekolah di 20 Di sekolah di 20 Itu yang di Iran Reviews tadi Sudah Ya Karena internasional Ibu Bapak dalam hal Membaca Eee Dan Memutip karya Memang dari berbagai sumber Itu bisa ada di mana saja ya Karena kita lewat Mesin pensarian Itu bisa mendeteksi Apalagi Librosipenya Usang ya Tulisan Dan kalau kita mau Ya misalnya New Zealand Ya kita tinggal lihat Goyang London Kita lihat Atau mungkin Ibu Bapak Lebih bagusnya Cuma dengan visi-visi kita Lihat berbagai sekolah Luar negeri yang Islam Di New Zealand yang Islamnya Coba kita ambil Bagaimana budaya penelitian mereka Di sekolah Islam Di London Kan ada orang Islam Ada juga Institusi Islam Bagusnya sih Kita itu berarti tidak ada Dalam hal Membaca itu Betul-betul bisa bertujuan Di Amerika Komunitas Islamnya yang mana Sekolah Islam seperti apa Mungkin bisa begitu Sumbernya Inggris Tetap Inggris Tapi punya budaya yang sama Yaitu Tentang Lembaga Islam Yaitu Tentang Lembaga Islam Oke Tentang 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 nah untuk selanjutnya berkait hasil yang pertama disini ada hipotesis yang pertama hipotesis pertama itu adalah spiritual leadership accept positive influence on organizational citizenship behavior itu adalah kepemimpinan spiritual memberikan pengalui positif terhadap prioritas organisasi jadi tidak dapat hitung kiri bahwa seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi setiap guru maupun staff di kota di sekolah islam berarti kalau leader spiritual itu mungkin bahasa Indonesia yang tepat itu pemuka agama spiritual karena disana leader dan kalau kita tahu beberapa yang punya pesan keren yang memang Kiai bagaimana dia punya influence di pondoknya atau memang di masyarakatnya memang leader spiritual itu alami datanya ya, kadang dia pendidikannya memang sudah dipesan keren terus walaupun dia tidak akademik bukan akademisi tapi dia punya pengharulian sangat luar biasa nah untuk informasi yang kedua itu adalah spiritual motivation is positively associated with positive outcome incorporate citizens activity yaitu motivasi spiritual berkembang positif dengan aktivitas di organisasi seperti yang sudah dijelaskan dari tadi ya bahwa seorang pemimpin itu memberikan dampak positif bahkan ketika memang daya kepemimpinan yang spiritualnya sudah diterapkan di lembaga tersebut nah untuk kinerja yang ketiga itu adalah spiritual dan shift positivity impact di job performance yaitu kepemimpinan spiritual ini berdampak positif terhadap kinerja bahkan bukan dari pribadi guru maupun staffnya tapi terhadap kinerja juga sangat berponat terus yang kinerja yang keempat adalah strong spiritual bisa positively impact religious performance yaitu keinginan spiritual yang kuat berdampak positif pada kinerja keagamaan bukan hanya kinerja ketika dia memang ditugaskan disitu tapi ketika kinerja dia di bidang keagamaan juga sangat berjalan itulah semua dari artikel yang mencukupai saat ini mungkin orang yang dijelaskan ini khususnya yang saya berbincang itu itu masih belum perang-perangnya tapi daya spiritual itu kepemimpinan spiritual kalau tadi kan sama orang jadi dijelaskan bahwa leadership spiritualis ini lebih kepada pengguna agamanya lebih kepada topoan mungkinnya terhadap topoannya tapi dalam hal ini apakah apa, apakah bagaimana sih bagaimana sih nah sebetulnya daya spiritual kemimpinan itu kan kadang kita mengaktifkan dengan kita ya pak jadi bukan terkait dengan mistis bukan mistis spiritual spiritual itu masih berartimisi sih ya teman-teman cekot bukan cekot tapi ya tapi daya kemimpinan ada isim ya isim panggol tapi gaya kepemimpinan disini itu lebih kepada mencampur gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW apa sih kepemimpinan yang dapat kita campur dari Nabi Muhammad SAW yang pertama itu ada sini di sini ke anak-anak dan juga ke anak-anak bagaimana seorang pemimpin dapat dipercaya bagaimana seorang pemimpin itu dapat ya dapat menyampaikan sesuai dengan informasi yang memang dibutuhkan jadi bukan nipas-nipas atau mistis-mistis kelapa gitu kalau istilah Inggris dan Arab dan Indonesia beda ya ada beberapa yang bahasa Inggrisnya ya ini spiritual padahal kan beda-beda gitu ya jadi spiritual disini bermaknanya itu ya betul-betul karisma semoga sudah habis jadi gimana kah kesimpulannya dari tadi kan hasilnya kita dipikirkan semangat kita simpulkan ya ya penelitian ini bagaimana? jadi kesimpulan dari penelitian ini dari awal Pak Ari kita sudah menjelaskan ya metodenya apa atau nyatakan gimana ya dilihat tujuannya apa gitu nah dari kesimpulannya itu hard question disitadi di New York State network relationship between spiritual motivation and spiritual leadership weight organizational citizenship behavior and produce job performance the data analysis resource implying the multiple linear research method demonstrate that spiritual motivation and spiritual leadership it's on maturity positive impact and onward OCD and the reduce performance of teacher and staff in Islamic school in Bengkulu City Indonesia kakurah nah jadi dalam penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan gitu antara motivasi spiritual dan kepemimpinan spiritual nah dengan segala keluarga negaraan organisasi atau OCD dan kinerja keagamaan korelasi yang signifikan terhadap OCD dan kinerja keagamaan guru dan staff di sekolah di kota Bungkulu Indonesia gitu bapak berarti nanda fauzia teorena membaca naskah bahasa inggris dan paham ya partisipannya respondennya teori yang dipakai diharapkan kalau nanti suatu saat akan lulus di 1.5 ke depan menulisin tabua itu kayak gini ya bayangkan ada teori ada method kemudian result top dan conclusion pas 30 menit udah ada ada yang mau ditanyain sudah cukup jelas ya cukup banyak jelas ini you can close our podcast for today don't be baik terima kasih saya akan ucapkan bimbali kepada miss dan mudah-mudahan kita terima kasih juga sebesar-besarnya kepada penulis jurnal ini bisa bermanfaat buat kita semua buat penelituan indonesia yang suka menjadi amal-amal jariah bagi penulis terima kasih kepada semua terima kasih untuk semua untuk menonton di episode hari ini kami telah menjelaskan beberapa pengetahuan tentang bagaimana pemimpin spiritual dan motivasi dapat menjelaskan perkembangan dan perkembangan di sekolah islam di sekolah islam i hope our discussion has set light on the importance of fostering both professional and spiritual and professional institution a big thank you to our families for sharing their perspective and to our listeners for joining us until next time stay inspired and keep learning wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih